Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Garis tangan setiap orang memiliki arti dan makna yang berbeda satu sama lainnya termasuk nasib setiap orang juga berbeda Dengan ilmu pal mestri kita akan mengungkap secara lengkap tentang arti garis tangan untuk bisa mengetahui masa depan setiap orang Apakah di masa depannya mereka akan menjadi orang yang sukses dan merhasil mencapai cita-citanya atau justru sebaliknya semua cita-citanya kandas dan menjadi orang yang mengalami banyak kegagalan Misalnya dari karir, pekerjaan, bisnis, asmara, jodoh hingga rumah kandanya Ikuti dan simak penjelasannya sampai selesai agar kita tidak salah dalam menafsirkan Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini Untuk penjelasan lebih lengkap ada di deskripsi Salah satu arti dari garis tangan adalah untuk mengetahui karakter, watak, dan sifat seseorang Baik itu pembawaan sejak lahir maupun perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari Yang dimulai dari bentuk, pola, alur, dan tanda di garis tangan yang bisa menggambarkan banyak hal tentang perjalanan hidup setiap orang untuk masa depannya Garis lurus akan berpengaruh pada hal yang positif dan garis-garis yang bergelombang akan berpengaruh pada hal yang negatif atau kurang baik Lalu hal apa saja yang bisa kita ketahui dari garis tangan sebagai gambaran kita untuk melangkah ke depan Berikut ini akan saya uraikan dengan lengkap tentang garis tangan yang pada umumnya dimiliki setiap orang untuk mengetahui gambaran masa depan Garis tangan yang akan saya uraikan ini adalah tidak termasuk garis tangan lurus atau simian lain Karena garis tangan lurus pada video sebelumnya sudah kami tampilkan secara lengkap Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Sejajarkan kedua telapak tangan anda Kemudian perhatikan dengan seksama garis di telapak tangan kiri anda atau tangan pasif anda Kemudian lihatlah penjelasan berikut ini Untuk yang pertama adalah Apabila garis kepala dan garis kehidupannya menyatu Akan tetapi garis kepalanya lebih panjang dari garis kehidupan Apabila bentuk dan pola garis tangannya seperti ini adalah Gambaran orang yang memiliki keinginan besar Karena sering penasaran dengan hal yang baru Dan memiliki kepribadian koloris yang kuat Kemudian terkadang tidak mau mengalah dan cenderung agak keras kepala Tetapi orangnya pintar, cerdas, disiplin, dan pemikir Di sisi lainnya adalah orangnya tidak menyukai berkumpul dengan banyak orang Ia akan lebih menyukai suasana yang tenang dan tidak banyak orang Kemudian yang kedua adalah Apabila garis kepala dan garis kehidupannya menyatu Tetapi garis kehidupannya lebih panjang dari garis kepala Garis tangan seperti ini adalah menunjukkan orang yang fleksibel Atau mudah mengikuti situasi yang dihadapinya Contohnya saat harus berhadapan dengan lingkungan atau orang yang keras Maka ia akan bisa lebih keras dan membabi buta Tetapi sebaliknya Jika yang dihadapinya adalah orang baik Maka ia akan jauh lebih baik Sisi lainnya adalah orangnya tidak mudah mengalah dan teguh pada pendiriannya Orangnya yang memiliki garis tangan ini juga Orangnya pintar, ulet, dan memiliki banyak ide Kemudian mudah bergaul, mau berteman dengan semua orang dan tanpa melihat latar belakangnya Kemudian untuk yang berikutnya adalah Jika garis kepala dan garis kehidupannya tidak menyatu Tetapi pada ujungnya adalah sejajar Bentuk garis tangan seperti ini adalah gambaran orang yang sering mengalah dan menerima apa adanya Jika sedang menghadapi masalah dengan orang lain Ia termasuk orang yang lebih menyukai kedamaian dan kekeluargaan Sehingga tidak mau memperpanjang masalah Selain itu, ia juga termasuk orang yang bisa dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik Orang yang memiliki bentuk dan pola garis tangan seperti ini adalah Bisa menjadi penengah yang baik atau seorang hakim yang adil Selanjutnya untuk yang keempat adalah Apabila garis kepala dan garis kehidupannya tidak menyatu Tapi garis kepalanya lebih panjang dari garis kehidupan Jika orang yang memiliki garis tangan seperti ini adalah termasuk orang yang memiliki sifat agak keras kepala, ego yang besar dan kemauan yang tinggi Ia juga termasuk orang yang tidak mau mengalah Sebenarnya dalam dirinya, ia termasuk orang yang mudah luluh apabila didekati dengan cara yang santun dan pelan saat berbicara Sisi lainnya adalah orangnya bisa dengan cepat melupakan kemarahannya Dalam pergaulan, ia termasuk orang yang simple, mudah bergaul dan banyak teman Untuk kemudian yang kelima adalah Apabila garis kepala dan garis kehidupan tidak menyatu Tapi garis kehidupannya lebih panjang dari garis kepala Jika bentuk dan pola garis tangannya seperti ini Maka hal ini adalah menunjukkan orang yang bisa lebih dewasa Dan bijak dalam menghadapi situasi yang dihadapi Ia akan menjadi seorang pendengar yang setia saat ada orang sedang berbicara Tetapi saat ia sudah berbicara Maka ia akan berbicara dengan poin-poin khusus Yang menjadikan lawan bicara sulit untuk memberikan argumennya Rata-rata orang yang memiliki garis tangan seperti ini adalah Orangnya pendiam, murah senyum, selalu serius Akan tetapi saat sudah emosi maka tidak bisa mengendalikan diri Selanjutnya langkah kedua adalah Coba sejajarkan kembali kedua telapak tangan Anda dengan cara seperti pada video ini Setelah benar-benar sejajar Perhatikan dengan baik dan seksama Mulai dari alur dan bentuk garis utamanya Baik itu dari garis hati, garis kepala, maupun garis kehidupan Untuk yang pertama adalah Apabila garis tangan yang kiri lebih tinggi daripada garis tangan yang kanan Jika garis tangan yang kiri lebih tinggi daripada garis tangan yang kanan adalah Gambaran orang yang tegas dan independen Orangnya menyukai tantangan untuk urusan asmara Dan tidak takut bersikap agresif di saat menyatakan yang menjadi keinginannya Sisilannya adalah orang yang tidak segan-segan untuk menyingkirkan siapapun yang mencoba menghalanginya Lebih-lebih untuk urusan cinta Orang dengan bentuk garis tangan seperti ini memiliki daya tarik dan karisma tersendiri Selanjutnya untuk yang kedua adalah Jika garis tangan yang kanan lebih tinggi daripada garis tangan yang kiri Apabila garis tangan yang kanan lebih tinggi daripada garis yang tangan kiri adalah Menunjukkan orang yang memiliki pola pikir dewasa Dan selalu mempertimbangkan segala hal sebelum mengambil sebuah keputusan Untuk urusan asmara Ia lebih menyukai pasangan yang lebih tua atau dewasa dalam berpikir Termasuk dalam pergaulan sehari-haripun Ia lebih menyukai berteman atau bergaul dengan orang yang usianya lebih tua darinya Rata-rata orang yang memiliki bentuk garis tangan seperti ini adalah simpel Tidak bertele-tele dan tidak mau mencampuri urusan orang lain Baginya setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing Kemudian untuk yang berikutnya yang ketiga adalah Apabila garis di tangan yang kanan dan tangan yang kiri adalah sejajar dan sama Jika di kedua garis tangan pada telapak tangan sejajar adalah Termasuk orang yang memiliki keseimbangan dan ketelusan hati Kemudian ia juga akan selalu bersikap lembut tetapi dia berwibawa Untuk kehidupan sehari-harinya ia juga dikenal memiliki perilaku yang baik Di lingkungan dan rasa sosial yang tinggi Selain itu ia juga peka terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya Salah satu kelebihan lainnya adalah Orang yang memiliki empati tinggi dan sering diandalkan oleh orang lain Tetapi dia selalu rendahan diri Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit ada manfaatnya Ambil hal positif tetapi jika ada hal yang tidak baik maka abaikan Segala sesuatu dan hal apapun dikembalikan pada diri kita masing-masing Dan kita tidak salah dalam menafsirkan dari penjelasan ini Salir menghormati dan menghargai orang lain jauh akan lebih baik Karena tidak ada manusia yang sempurna Kesempurnaan hanya milik Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh